Jadi ada sekitar 16.000 penumpang dan 28 penerbangan yang terdampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Wa mahasilala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi atma'in Nama apa itu Salam sejahtera, salam Nusantara Saudara-saudaraku semuanya sebangsa setan air Ketemu lagi dengan KB Nusantara Kali ini Saya akan menginformasikan berita yang menurut saya Perlu untuk diketahui Walaupun beritanya tidak mengenakan ya Bisa dikategorikan berita buruk Tetapi kita perlu tahu ini Dengan maksud Agar kita bisa mengevaluasi diri Bisa mengevaluasi diri Kita bisa introspeksi diri Atas apa yang kita lakukan Apakah itu bermanfaat Bagi diri kita dan orang lain Ataukah sebaliknya Apakah Apa yang akan kita lakukan itu Membawa Mudorok Membawa Kerugian bagi Diri kita Dan khususnya Yang terpenting adalah bagi pihak lain Menguntungkan bagi diri kita Tetapi ketika merugikan pihak lain Maka harus ditinggalkan Jadi Mencegah kerugian Mencegah kerusakan Di pihak lain Agama mengajarkan kepada kita Karena Itu Didahulukan Daripada Kebaikan awal yang Ditimbulkan Nah itu diajarkan di pesantren ya Santri yang mondok di pesantren Pasti tahu tuh Ada Kaedah Usul Fikih yang Mengatakan Tarkul Mahfasid Muqad Damala Jalbil Masholeh Mencegah kerusakan Itu harus Didahulukan Daripada Melakukan kebaikan Jadi Padahal yang dilakukan Awalnya Itu adalah sebuah kebaikan Sebuah perintah agama Tetapi karena ada Maturot Ada kerusakan yang lebih besar Ketika itu dilakukan Maka kebaikan itu harus Ditinggalkan Dan mencegah kerusakan adalah Harus Didahulukan Jadi misalkan begini Agama melarang kita Laki-laki dewasa Untuk Menyentuh Wanita yang bukan Muhrimnya Itu perintah agama Tetapi pada Titik tersentu Ketika menyentuh Memang tidak bisa dihindarkan Maka hal itu dibolehkan Dengan pertimbangan Dengan alasan bahwa Perbuatan menyentuh ini Akan menyelamatkan Wanita itu Dari kerusakan Jadi misalkan begini Anda jalan-jalan Di kolam renang Atau di tepi sungai Atau di tepi laut Misalkan Tiba-tiba Anda melihat Seorang wanita Sedang tenggelam Menggapai-gapai Dan minta tolong Seandainya wanita ini Telanjang bulat sekalipun Maka Anda harus Menolongnya Maka Anda harus Membopongnya Naik Kedaratan Agar wanita ini Tidak meninggal dunia Demi menyelamatkan Nyawa wanita ini Demi mencegah Kerusakan yang akan terjadi Pada Wanita ini Nah itu didahulukan Jadi ketika Anda Kemudian melihat Seorang wanita Sedang Mempertaruhkan Nyawa Kemudian Anda Berpikir Waduh ini bukan Mukhrim saya Saya tidak akan Menolongnya Anda goblok Namanya Dan Anda itu Salah Anda salah Bukan saking Pinternya Anda Memahami agama Tetapi justru Sebaliknya Karena Anda bodoh Di dalam Ilmu agama Anda belum Dalam Nah itu contoh Jadi Mencegah Kerusakan nyawa Pada wanita itu Harus Anda dahulukan Dengan cara Menolongnya Walaupun Anda harus Menyentuh Membopong Wanita itu Kedaratan Contoh kecil Nah Itu Lalu apa hubungannya Dengan berita buruk Yang akan saya sampaikan Kalau jadi ngelantur ya Ini Ini masih terkait Dengan Kepulangan Habib Berisik Kesehat Kemarin Yang dijemput oleh Ribuan Ratusan ribu Mungkin Atau mungkin Puluhan juta Walau alam Pendukungnya Di Bandara Soekarno-Hatta Nah ketika itu Saya pernah Membuat video Ada Setidaknya Ada enam Pesawat Garuda Yang delay Gara-gara Tidak bisa masuk Ke Bandara Terhalang oleh Masa pendukung Habib Berisik Nah ternyata Ini berita Terbaru yang Saya Baca Saya ikuti Jauh lebih besar Daripada Sekedar Enam pesawat Garuda yang delay Ternyata Jauh lebih banyak Orang yang Mengalami Hamatan Dan di cancel Tidak bisa Terbang pada Pagi itu Saya baca Dari Republika Ternyata Sedikitnya 16.000 Penumpang Yang di cancel Yang tidak bisa Naik pesawat Tidak bisa Tidak bisa Masuk ke Bandara Jadi ada Sekitar 16.000 Penumpang Dan 28 Penerbangan Yang terdampak Dari Bandara Soekarno-Hatta Saya baca Saja ini Beritanya Judulnya Kemenhub Kemenhub Kementerian Perhubungan Titik 2 16.000 Penumpang Terdampak Kepulangan Habib Risik Sihab Kemenhub Menyebut 16.000 Penumpang Itu Dari 28 Penerbangan Ke berbagai Kota Masa yang Menyambut Kepulangan Habib Risik Sihab Dan Memandati Akses Tol Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terdampak Pada sejumlah Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub Novi Rianto Mengatakan Terdapat Sekitar 28 Penerbangan Yang terdampak Akibat Padatnya Masa Menuju Dan Di Bandara Soekarno-Hatta 28 Penerbangan Terdampak Ke Makassar Palembang Medan Dan Kota Lain Kali 200 Kapasitas Bisa Sekitar 16.000 Penumpang Kata Novi Pada Hari Selasa 10 November Kemarin Dikutip oleh Republika.co.id Novi Memastikan Dengan adanya Insiden Tersebut Maka Terdapat Pelayanan Khusus Terhadap Penumpang Khususnya Yang terhambat Untuk Sampai Menuju Bandara Pertama Delay Maksimal 3 jam Penumpang Tak Perkenan Bisa Membatalkan Penerbangan Demikian Kata Novi Intinya Itulah Jadi Ternyata Luar biasa Ada 16.000 Penumpang Itu bukan Jumlah sedikit 16.000 Nyawa 16.000 Kepentingan Yang hari itu Tercancel Terhambat Tidak bisa Melanjutkan Aktifitasnya Gara-gara Ada Ribuan Penjemput Muhammad Rizki Siap Di Bandara Soekarno-Hatta Nah Ini para Pendukungnya Habib Rizki Siap Tahu gak Informasi ini Pernah Berpikir gak Kalau Apa yang Kalian Lakukan Telah Membuat Dampak Kerugian Semacam ini Apakah Anda Menyesal Apakah Anda Merasa Berdosa Atau tidak Walau alam Jadi yang Di awal tadi Saya sampaikan Bahwa Mencegah Kerusakan Haruslah Didahulukan Ketimbang Sebuah Kebaikan Ini Kebaikan Saja Ini Diperintahkan Untuk Di Memerdoakan Mencegah Kerusakannya Harus Didahulukan Ini yang Jelas-jelas Kebaikan Nah Prosesnya Anda Kegiatan Kalian Semua Menjemput Habib Rizki Siap Secara Masih Berombongan Puluhan Ribu Orang Ke Bandara Soekarno Hatta Apakah Sebuah Kebaikan Apakah Kalian Tidak Pernah Memperkirakan Kira-kira Apa yang Terjadi Dengan Berbondong-bondongnya Masa Datang Ke Bandara Soekarno Hatta Apakah Apakah Panjengan Semua Tidak Bisa Memperkirakan Apa yang Terjadi Kalau Orang Desa Semuanya Yang Belum Pernah Melihat Bandara Yang Belum Pernah Naik Pesawat Yang Tidak Tau Aturan Di Sekitar Bandara Masih Kita Maklumi Masih Bisa Dimaklumi Tapi Kalau Orang Kota Yang Tau Bagaimana Situasi Hiruk Pikuk Dan Aturan Aturan Yang Diberlakukan Di Kawasan Bandara Maka Ketika Kemudian Anda Membiarkan Dan Melakukan Ini Maka Bukan Lagi Kebaikan Anda Sengaja Membuat Kerusakan Anda Sengaja Membuat Gangguan Membuat Kejadian Yang Merugikan Banyak Orang Kalau Ini Anda Sudah Tahu Tetap Dilakukan Maka Apa Yang Anda Lakukan Bukan Lagi Kebaikan Justru Sebaliknya Kalian Membuat Perkara Yang Justru Berdosa Karena Sudah Tahu Akan Membuat Kerugian Kok Tetap Dilakukan Karena Bukan Lagi Kebaikan Maka Mestinya Tidak Melakukan Itu Dipaksakan Melakukan Maka Hukumnya Haram Sudah Tahu Ini Akan Menimbulkan Mafsadat Akan Menimbulkan Madorot Akan Menimbulkan Kerugian Bagi Banyak Orang Dipaksakan Maka Secara Fikir Hukumnya Haram Padahal Tadi Kaedah Lusuf Fikir Yang Ada Mencegah Kerusakan Harus Didaulukan Daripada Harus Ditinggalkan Apalagi Jelas Jelas Akan Membuat Kerugian Nah Itu Dinjuan Fikir Saya Pernah Nggak Jadi Pesantren Walaupun Dikit Dikit Nah Itu Kemudian Kemudian Di antara Mereka Ada Yang Sumbar Ada Yang Sombong Bahwa Inilah Kekuatan Habib Berisi Kesihab Coba Buktikan Bahwa NU Punya Kekuatan Semacam Itu Bisa Nggak Ada Yang Sumbar Begitu Oke Bro Walaupun Saya Bukan Ketua Umum PBNU Saya Bukan Pengurus PBNU Saya Warga NU Kadir NU Biasa Di Banyumas Tetapi Saya Insya Allah Bisa Menjawab Itu Jadi Begini Bukannya NU Tidak Punya Masa Sebanyak Itu Tetapi Buat Apa Buat Apa Sofos Ketika Memang Tidak Diperlukan Jadi Semua orang Sudah Tahu Kalau NU Itu Organisasi Islam Terbesar Di Indonesia Bahkan Di dunia Semua orang Sudah Tahu Sudah Ngerti Sehingga Tidak Perlu Ditojol Tidak Perlu Dipamer Pamerkan Ngapain Lagipula Apa Keuntungannya Nah Biasanya Orang Yang Suka Menonjol Menonjolkan Diri Itu Ingin Terlihat Kuat Ingin Terlihat Besar Itu Biasanya Karena Memang Belum Besar Belum Kuat Harus Pamer Harus Sofos Tidak Tidak Mungkin Pamer Masa Pada Hal-hal Yang Tidak Diputukan Apalagi Kalau Itu Kemudian Menimbulkan Kerusakan Kita Semua Ngaji Di Besantren Tahu Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Makanya Ini Seandainya Seandainya Saya jadi Ahbi Berisik Sihab Ketika Itu Akan Pulang Dari Saudi Dan Tahu Ada Akan Dikerahkan Masa Besar Besaran Untuk Menjemputnya Di Bandara Maka Kalau Saya Umumkan Saya Umumkan Ke Masa Di Indonesia Enggak Usah Kalian Menjemput Saya Di Bandara Saya Cukup Menjemput Oleh Satu Atau Dua Orang Keluarga Cukup Di Bandara Sekiranya Tidak Mengganggu Aktivitas Bandara Kalian Kalau Menjemput Saya Silahkan Tunggu Di Petamburan Nanti Ketemu Saya Ketemu Bersama Sama Di Sana Kalau Saya Jadi Berisik Akan Begitu Demi Karena Habib Berisik Pun Saya Kira Tahu Peristiwa Yang Terjadi Dengan Numpuknya Masa Di Kawasan Bandara Masa Enggak Tahu Sudah Biasa Pulang Pergi Saudi Ke Jakarta Masa Enggak Tahu Kondisi Bandara Seperti Apa Akibatnya Seperti Apa Kalau Ada Penumpukan Masa Masa Enggak Bandara Tunggu Saya Di Rumah Di Petamburan Cukup Beluar Kayak Menjemput Saya Di Bandara Secukupnya Selesai Pulang Lancar Bandara Aman Tidak Ada Kerusakan Di Petamburan Juga Lancar Itu Kalau Saya Jadi Agib Rizik Tapi Walau Alam Kenapa Agib Rizik Tidak Melakukan Itu Mungkin Ingin Menunjukkan Saya Masih Kuat Masih Punya Masa 12.000 Penumpang Yang Terlantar Siapa Yang Berdosa Dari Sisi Fikih Dari Sisi Agama Dengan Peristiwa Ini Tentu Saja Adalah Panitianya Tentu Saja Adalah Orang Yang Mengkoordinir Yang Membolehkan Yang Memprovokasi Mengizinkan Untuk Masuk Ke Bandara Dia Atau Mereka Akan Menanggung Dosa Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Dari Peristiwa Itu Itu Aja Yang Jelas Tidak Mungkin NU Melakukan Unjuk Rasa Melakukan Unjuk Masa Juga Ucup Ingin Agar Tampil Wah Pamer Masa Tidak Mungkin Dilakukan NU Karena NU Bukan Ormas Yang Pamer Bukan Ormas Yang Butuh Pengakuan Akan Besarnya Masa Karena Semua Orang Sudah Tahu Indonesia Mengakui Dunia Mengakui Bahwa NU Itu Besar Itu Tidak Perlu Ditampak Tampak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati I